Intro Mari kita buka The Secret Box Patrick Ayo Spongebob Kita kasih misteri box ini Ke atas daerah dan sana Ke TV Ayo Spongebob, TV menunggu Patrick, tunggu aku Ayo everyone, everything Happy watching Jadi guys Hari ini kita mau Buka The Secret Box Spongebob Nah ini tuh gede banget Guys, kardusnya Nah guys, kalau kalian pernah nonton Salah satu episode Spongebob, episode itu tuh Spongebob keco banget Dia sampe ngebobol rumahnya Patrick guys, buat liat kira-kira Isi kotak rahasianya itu Apaan, dan sekarang kotaknya Udah disini, tadaaaah Aku gak tau kalo di filmnya tuh Dia kayak enteng gitu ya Tapi disini tuh berat sekali Guys, ini kira-kira isinya apaan Nah sebelum kita buka, jangan lupa Kita subscribe dulu Sampil nunggu kalian subscribe Kita mau langsung buka Let's go guys One, two, three Kita buka ya guys Jaring-jaring Ada talinya guys Jadi kalo kalian nonton Di episode-nya tuh dia juga ada Kayak tali kayak gini pas dibuka Ternyata cuma tali beginian doang Warna coklat Tapi pas diangkat Sadaaaah Disini ada apa aja guys Kita bakal buka Satu-satu Let's go Nah guys, ini yang pertama Ada Krabby Patty Ini jadi Krabby Patty versi take away ya guys Nih kalo kita bawa pulang Krabby Patty tuh dikasih aluminium kayak gini Biasanya kalo di bikini batem kan pada makan di tempat Ini kita take away guys Terus kita juga beli yang small Nih, jadi ada yang big sama yang small Biasanya yang small ini tuh dia main sama Mermaid Man sama Bernacke Boy Dan kita cobain rasanya yang ini dulu ya guys Coba gigit bersama-sama guys Hmm, mungkin kalo yang ini karena buat kids ya guys Jadi rasanya tuh manis banget Dan buat Krabby Patty yang asli ini Nanti bakal kita buka di akhir video Barengan sama resep rahasianya guys Jadi ini kita simpen dulu ya guys Lanjut ke makanan yang paling galak Di bikini batem guys Ini makan-makanan dari cambak cat Tadah Ini kalian bisa liat Makanan dari cambak cat Disini ada yang cambak cat gitu Aku gak tau ini apa Pokoknya tuh di bikini batem Semua orang tuh gak suka Soalnya dia tuh terbuatnya dari cross kaki Muntah ikan Sama dari gurita mentah Jadi gak ada yang suka Terus disini ada chamstick Chamstick ini lumayan naik ya Produknya di cambak cat Soalnya pemandangannya bagus Jadi orang dateng Cuma buat liat pemandangannya Jadi kita mau cobain yang enak dulu ya guys Yang chamstick Tadah Ternyata bentuk chamstick seperti ini ya guys Sebenernya mirip banget sih sama yang digambar Cuma katanya kalo kelamaan ini bisa melewat gitu Sekarang kita mau cobain chamstick Mirip pondok ya kalo udah liat-liat guys ini Aku juga gak ngerti Ini lebih banget pondok Cuma kasarnya lebih Manis Lebih manis sedikit Ratingnya Ratingnya tiga Ratingnya tiga buat ini Kemayin Lanjut Kita bakal makan cambak cat Disini tuh tulisannya Kita buka Terus kita makan pake sendok Enaknya sih ditambahin sama saus gitu Oke Kita coba ya guys Kira-kira rasanya gimana Kita buka ya Nah Ini makanan yang paling gak suka Gak disukain sama warga bikini butterface Mungkin mereka gak bisa beli Soalnya keras banget kali ya Nih Tadah Dalamnya ini beef Katanya sih beef ya Kita coba guys Tadah Wow Nah guys kita cobain ya Asin gak guys Ternyata rasanya asin Mungkin karena dia dari dasar laut Kan dia bikin makanan itu dari dasar laut Jadi rasanya tuh asin banget Tapi aku juga ngertik Kenapa pelonton bikin menu Cuma kayak dua ini doang Kalau dibandingin sama Crabby Patty yang mini tadi Dia tuh udah kalah jauh guys Jadi pantas aja Cambaknya gak laku Kita langsung lanjut aja Kemakanan selanjutnya Soalnya yang ini gak enak Ini ratingnya satu Lanjut guys Gak enak banget Abis makan Cambaknya Kita suka mau minum Kita cari minuman Disini ada Milky Kelp Shacknya Spongebob Ada dua guys Ada milky sama yang gak milky Kenapa warnanya putih Soalnya kita disuruh racik sendiri Soalnya kan kita take away Dari bawah laut Jadi kalau buat disana Nanti gak enak Sampai sini Jadi untuk menjaga Keenakannya Katanya sih Kayak gini aja Kita buat sendiri Di daratan Kita coba ya guys Apakah seenak itu Soalnya Spongebob Sampai kecanduan Gara-gara Spongebob Kecanduan Dia tuh sampe berbulunya Warna hijau gitu guys Badannya sampe hijau-hijau gitu Apakah aku akan menjadi hijau Seperti Spongebob Mari kita buktikan Sama-sama Let's go Ini kita buka dulu Jadi ini Cairan pertama Terus ini tuh dari Susu kuda laut ya guys Susu kuda laut Kita gabung Sama-sama Kita buat satu Let's go guys Kita bikin ya Wow Hijau Beneran hijau guys Oke Ini yang pertama Terus ini meoknya Ini yang ketiga Aku penasaran Kira-kira aku bakal berubah Menjadi hijau Atau tidak Kalau udah Sekarang kita kocok Warnanya mirip banget Sama yang di filmnya guys Tuh Warnanya beneran Hijau Let's go guys Apakah aku sudah menjadi hijau Kayaknya enggak guys Aku gak bikin hijau Enak Tapi kayaknya Kalau dingin Lebih enak deh guys Ini karena mungkin Gak dingin Udah dibawa jauh Dari lautan Sampai sini udah gak dingin Ya udah gak apa-apa lagi Ratingnya Lapan Lumayan enak Dan worth it Buat dibeli Sini ada ingrediensnya juga Tuh Tada Yang penting Made with love ya guys Lanjut ke makanan selanjutnya Nah guys Ini kita buat yang kedua ya Ini rencananya sih Mau aku simpen Buat bekal Ini aku simpen aja Buat kenang-kenangan Dari bikini bottom Ini kita simpen Tada Nah guys Kita lanjut Ke ini Ini yang dipakai Sposebob Buat ngeprank Patrick Kalo kalian inget episode-nya Patrick tuh sampe ngambek Sama Sposebob Kira-kira isinya apa ya guys Kita kena prank apa enggak ya Jadi ini mirip banget sama yang di Sposebob Soalnya di film Sposebobnya juga kayak gini Dia ngapain Patrick pake ulur-uluran gitu Terus Patrick yang ngambek Gak gerai nih Lucu sih ya Lucu sih ini Let's go guys Kita lanjut ke Yang selanjutnya Lanjut guys Disini aku dapet Kelvin Ya Hai Kelvin Nih guys Aku mau ngerti ya Kirin aku cuma dapet makanan Ternyata dapet dia Apa bisa dimakan ya Tapi aku gak tega makan dia Nah Ini dia guys Bentuknya Kelvin Oh Kelvin ini ketua Ubur-ubur guys Dan bentuknya tuh mirip banget Sama pare ya guys Ya ini Kelvin Mirip pare ya guys Ternyata Dibikin di bottom Kelvin itu di Indonesia Itu pare ya guys Coba kita cobain ya Mari kita coba Kelvin Nangis gak ya dia Hmm Ternyata Kelvin Dari bikini bottom Rasanya manis Gak kayak pake di Indonesia Nangis manis Ketingnya Rasanya kayak timun 9,4,10 Kelvin enak Kita simpen dulu Kelvinnya Kita taruh di sebelah sini Lanjut guys Ada Pizza Nah ini Yang lucu banget Waktu episode Spongebob sama Squidward Dia tuh nganterin pizza Jauh banget Sampai dia bete Dan sekarang Kita mau buka Pizzanya Kira-kira Pizzanya kayak gimana sih Yang mereka anterin Sampai berjam-jam Jauh banget itu ya guys Kita cobain ya guys Denk cedeng Pizzanya ada beef Wah kita cobain kali ya Tapi ini pizzanya kayaknya Udah agak benek gitu guys Mungkin karena dianterin Dari bikini bottom Saatnya peda rata Udah agak basah Kita cobain aja ya guys Aku mau cobain yang ini Cian Pizzanya mirip banget Sama pizza yang ada di dunia Enak cuma Agak alat gitu Mungkin karena Penyiriman yang lama Kalian guys tuh Ini makanan yang paling normal Dari semua makanan Yang tadi aku review Ini ratingnya Sepuluh Enak Lanjut guys Ini ada cookies Dari Grainmanya Spongebob Nah jadi paling yang Spongebob suka Kalo dia lagi stress Lagi gimana-gimana Tuh dia pasti ke rumah Grainmanya Neneknya Terus dia makan Cookies Let's go Kita liat guys Kira-kira Cookiesnya gimana ya Ayo guys Kita cobain Cookies Grainmanya Spongebob Ini kayaknya Karena dari lautan ya guys Ini tuh agak alat Mungkin kalo di laut tuh Bentuknya bagus ya Cuma pas sampe ke Bumi Ini jadi begini Alatnya tuh Tapi kita cobain rasanya ya guys Kayaknya ini udah kira campur air Ke laut deh Surprisingly ini enak banget Padahal bentuknya Jelek Tapi enak Emang Grainmanya Jago banget Masak kayaknya deh Sokratnya juga banyak Gak pelit Makasih ya Gak pelit Banyak Lanjut guys Disini ada Koral Wow Jadi tuh Ada episode Dimana Spongebob Sama Squidward Yang nganterin pizza tadi Dia kelapakan Jadi dia tuh Makan koral Nah mungkin tadi Pas dia nganterin kesini Juga dilapak Terus mengutin koral Disana Kita mau cobain aja Koral dari Spongebob Nah jadi ini Bentuk koralnya Kayak gini guys Aku gak tau ini Bisa dimakan atau enggak Tapi kena Spongebob Bisa Kita tes digisa Let's go Rasanya kayak Kayak rumput laut Tapi keras Gitu Nanti makanan Dari bikini bottom Pada enak-enak semua Sampai koralnya pun Bisa dimakan Selanjutnya Kita ada Coklat Yang dari Spongebob Tapi Karena dia jauh Yang lagi-lagi Karena dia nganterinnya jauh Sekali Ini akhirnya meleot ya guys Tapi aku penasaran banget Gimana rasa coklat Dari bikini bottom Guys Kita sobek aja ya guys Coklatnya Tuh kan udah meleot Nah guys Jadi ini bentuk coklatnya Dan coklat ini Kalau kalian ingat Itu bagian Dimana Spongebob Sama Patrick Itu jualan coklat Bareng-bareng Terus Tiba-tiba mereka Jadi kaya Gara-gara jualan coklat Sepat ini guys Kita cobain ya Rasanya Seperti mirip Kayak di bumi Cuman lebih meleot Mungkin lebih asin juga Karena ada Pake erak asin ya Tapi oke lah Rasanya Untuk penjualan Spongebob ini Lanjut guys Disini ada Kelpo Nah guys Kelpo ini Makanan sarapan Bikini bottom Ini kayaknya Sangat higienis Guys Lihat tempatnya Nah Spongebob Sampai Kegiri juga Suka makan ini guys Ini kemasannya cantik banget loh Kalian bisa lihat deh Wow Nah guys Jadi pertama kita tuang Susu kelponya dulu Kalau udah Sekarang kita mau tuang kelponya Oh ternyata di belakangnya tuh Ada Ada game gitu Buat Patrick pulang ke rumah guys Kayaknya Mereka tuh Bintang besar ya Dibikini bottom ya Sampai kelpo tuh Sponsornya dia loh Sekarang kita buka guys Wow Lisi kelpo Lucu banget Ada bintang laut Putih sama ini Kebanggaan Wah gak bikini bottom Can Kalau di Indonesia Bisa aku bilang Ini mirip sama kokosan Tapi kalau dibikini bottom Namanya Kelpo Mungkin kalau gue sarapan Di bikini bottom Ini enak banget sih guys Ratingnya Lapan Lanjut guys Ada resep rahasia Krabby Patty Nah Ini aku penasaran banget Karena bertahun-tahun Pelan-pelan gak bisa Buka resep rahasia Krabby Patty guys Jadi kita bakal buka dulu Krabby Patty nya Dan kita buka resep rahasia nya Terlebih peti dari bikini bottom Kalau di Indonesia Ini mirip banget sama burger Ya guys Ini ada kejunya Terus dibawanya banyak acar Ada sayuran Sama ada beefnya juga Coba kita cobain ya Enak banget Minusnya agak dingin doang Karena dikirimnya jauh Tapi ini rasa nya itu enak banget Ternyata Ini rasanya itu enak banget Jadi kita mau langsung Lihat kira-kira resep Krabby Patty Isinya apa aja guys Kalau bisa dibuat di bumi Aku bakal langsung buat Lihat deh kayaknya ini enak banget Kita buka restoran Krabby Patty aja kali ya guys Kita lihat ya guys Resep rahasianya Secret formula For Krabby Patty Lihatnya disini dulu guys Pertama Ada rotinya Kedua Dia ada beefnya Ketiga Membangun cinta Dengan empat kak Dan disini ada tomat-tomatan Dan yang terakhir ada Plankton Satu Bungkus plankton guys Aku sudah buang Ternyata selama ini Krabby Patty dibuatnya dari Plankton guys Oh my god Pantesan Rasanya enak banget Tapi kasian Plankton Kita langsung lanjut aja Disini ada yang terakhir Dan yang terakhir Kita ada THR Wah Ini kalau kalian nonton Di serisnya Spongebob Ada bagian Dia tuh pengen banget Ngerjain tugasnya Tapi dia cuma bisa nulis The THE Tapi ini di playsetin Jadi THR guys Dan isinya adalah Tadam Uang dari Tuan Krab Ini duit dari Tuan Krab Dan tulisannya THR Jadi ini THR dari Tuan Krab guys Yeay Jadi ini tuh Uang yang sama Tuan Krab Itu diisolasi Di belakangnya itu loh guys Dan ternyata dia gak pelit-pelit banget guys Kita masih dikasih THR nih Oke guys Jadi ini semua Paket dari Bikini Batam Super banyak banget Dari Secret Box Patrick Nah Kalau kalian suka videonya Kalian bisa Like, comment, dan subscribe Ini beneran enak-enak banget Dan sebenernya Ini aku beli semuanya guys Jadi gak beneran Dari Bikini Batam Ini semua beli Ada produknya di Indonesia Jadi kalau kalian mau Kalian bisa lihat Ini produk-produknya Dan kalian beli sendiri Bye bye Bye